Intro 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 Narkannya Ibu Sina ini menggabungkan dalam hikunya itu kita di kalau kita lihat sejarahnya dia bicara tentang teologi dia berbicara tentang metaphysik, dia juga bicara tentang reasoning, logic dan tentu saja dia juga sangat empiris kan dia dokter, soalnya tabib umur 18 tahun sudah sudah bisa menenang pasien misalnya satu kitab yang terkenal nah itu sebenarnya timeline-nya timeline dalam dalam sejarah peradaban dunia sehingga Ibu Sina ini bisa memadukan tiga disiplin intelektual besar dalam dirinya itu seperti apa Ya, saya kira pertama kita harus lihat bahwa Ibu Sina ini jelas orang yang punya motivasi dari dalam dirinya yang juga berdasarkan pemahaman dia tentang agamanya bahwa agama ini sangat mendukung ilmu sangat berbasis kepada ilmu pengetahuan berbasis kepada rasionalitas sehingga dia menganggap bahwa agama dia ini sendiri adalah sebuah landasan untuk dia menjadi seperti polimet seperti itu seorang ilmuwan yang sampai sekarang masih dirayakan ke karya-karyanya dan diakui kehadirannya dan saya kira banyak petikan sejarah dan hidup dia yang menunjukkan bahwa Ibu Sina memang seorang yang percaya betul bahwa agama inilah Islam inilah yang mendukung berkembangnya ilmu pengetahuan dan dia merasa bahwa pengabdian dia harus di bidang ini harus menunjukkan pada dunia sumbangan Islam terhadap pengetahuan dan khazanah sains khazanah pemikiran manusia secara umum nah, menurut saya motivasi ini motivasi spiritual juga jadi motivasi yang kalau kita lihat orang semata-mata motivasi dana tentunya tidak akan bisa punya kekuatan seperti itu tentu mungkin ada kemungkinan dia juga profesional seperti yang kita tahu juga karena dia seperti tadi kita pernah, eh, sudah dikotekor bahwa dia juga dekat dengan penguasa tapi itu pun menurut cerita dia dekat dengan penguasa itu karena sultan yang ketika itu berkuasa di zamannya era itu mengalami sakit common katanya dia mengalami sakit yang luar biasa kalau tidak salah sakitnya itu di daerah trut gitu terus kemudian dia mencari tabib di seluruh wilayah Persia sekarang bahkan Persia sekarang kan lebih daripada sekedar Iran tapi juga puncak Afghanistan, Uzbekistan dan sebagainya yang kemudian dia menemukan sosok ini dan waktu itu di usia yang sangat muda itu dia sudah dikenal mengobati banyak orang jadi eksperimennya sudah cukup mumpuni lah sehingga sang sultan mau ketemu dan kemudian Ibn Sina menerima menerima tawaran untuk mengobati sultan yang punya penyakit kayak rumah hakut atau penyakit perut yang hakut gitu nah yang menarik mungkin Ibn Sina memberi sultan ini suatu metode pengobatan yang menurut saya disitu juga ada pembelajaran lain sekedar medis yaitu dia meminta sultan ini untuk meninggalkan istana dan makan makanannya orang miskin makan makanan para petani nah dalam proses itu sultan yang adalah seorang kaya raya ini tadi kemudian kenapa saya harus hidup seperti para petani kemudian Ibn Sina menjelaskan bahwa makanan para petani itu sehat mereka tidak mencampur-campur makanan jadi anda harus makan untuk hari itu apa semacam gandum yang gandum yang sangat murah lah nah ketika kemudian si sultan ini mengikuti saran Ibn Sina dan sembuh maka sultan ini tadi mengakui kehebatan Ibn Sina dan heran gitu bagaimana ya kok bisa saya ketika menjadi petani menjadi orang miskin menjadi orang biasa bukan miskin dalam perhatian miskin tidak punya apa-apa tapi umumnya petani lah ketika itu malah saya menjadi sehat itu artinya apa pola hidup petani itu bagus kemudian makanan mereka itu fresh tidak harus dari apa dari ladang-ladang dibawa ke pasar kemudian dari pasar dibawa ke istana ini kata Ibn Sina ini yang menjelaskan kenapa anda punya penyakit cukup akut karena anda makan makanan yang tidak fresh tidak segar sementara para petani itu makan makanan yang segar kemudian petani itu makannya sedikit dan itu mencegah mereka dari berbagai penyakit kemudian makanannya sederhana dan itu menghindarkan dia dari makanan yang apa namanya campuran-campuran yang tidak sehat yang mengakibatkan mungkin percampuran utara satu bahan atau satu rempah dengan rempah yang lain berakibat pada komplikasi yang mengakibatkan pada penyakit berhasil kemudian Ibn Sina menjelaskan kenapa pola hidup yang harus yang akan dijalani itu dan berhasil itu menyebabkan kesehatan pada dia nah dari situ kemudian Sultan seperti yang kita tahu memberikan akses ke Ibn Sina nah dari cerita ini sebetulnya kita bisa lihat cerita ini menjadi salah satu cerita pembuka dalam serial sinetron Ibn Sina itu menunjukkan kepada kita bahwa motivasi Ibn Sina itu punya motivasi yang bukan sekedar profesional meskipun juga akhirnya dia menjadi profesional ya di bidang itu tapi juga ada motivasi moral motivasi spiritual kalau kita boleh bilang seperti itu yang kemudian ini menjelaskan mengapa di era itu sebelum ya kita bicara mungkin suatu saat kita akan tetap bicara tentang Rekinti, Al-Farabi dan para ilmuwan muslim sebelum Ibn Sina dan juga para ilmuwan muslim setelah Ibn Sina dapat memberikan karya yang begitu banyak pengabdian yang begitu serius dalam bidang keilmuan yang kemudian kita lihat makin kemari makin jarang dan bahkan langka orang seperti ini karena kehilangan motivasi spiritual dan moral itu tadi dalam mengabdi di bidang keilmuan ini yang menurut saya salah satu yang membedakan Ibn Sina atau orang-orang seperti Ibn Sina dengan para ilmuwan Sebelum sampai ke sana apa signifikansinya Ibn Sina seorang Ibn Sina rumpangan Ibn Sina bagi peragaman saintifik dunia ini tidak tahu Ibn Sina hidup kira-kira di abad pertengahan sudah tahun seribuan masih ini apa sumbangan paling besar bagi peragaman dunia dari soal Ibn Sina saya kira hal yang menarik dari Ibn Sina itu adalah bahwa dia mampu jadi salah satu yang membedakan Ibn Sina dengan Al-Farabi nanti kita akan bicara tentang Al-Farabi adalah Ibn Sina bukan hanya menukil khazanah ilmu maupun kesakat dari Yunani tetapi dia mengembangkan juga jadi dia mengembangkannya dengan cara melakukan perenungan terhadap karya-karya itu oleh sebab itu kan kita mendengar misalnya satu peristiwa yang sangat unik dalam hidup Ibn Sina dimana dia membaca karya Aristoteles sebanyak 40 kali dan bahan-bahan setelah dia membaca katakanlah adaptasi atau saduran Al-Farabi atas karya itu ini menunjukkan bahwa dia memang mencerap khazanah peradaban Yunani itu secara serius di biar gigi lalu menambahkan refleksi-refleksi dia Mutohari dalam bukunya menyatakan bahwa dari buku logika Aristoteles yang kira-kira berhalaman 100 alaman itu ketika sampai ke tangga Ibn Sina dia menjadi ratusan halaman bertambah ratusan halaman artinya dia menambahkan beberapa topik menambahkan beberapa argumen baru jadi melakukan refleksi atas karya yang ada bukan sekedar membaca dan kemudian konsumsinya selesai dan ditutup bukunya tapi dia memperkayanya dengan menggunakan metode yang diajarkan oleh Aristoteles ini ini di bidang apa namanya logika lalu hal yang sama juga terjadi di bidang metafisika begitu juga dengan di bidang fisika dan matematika kita tahu signifikansi Ibn Sina dibandingkan dengan ilmuwan-ilmuwan Zerman sekarang adalah bahwa dia dia punya cukup pengetahuan yang cukup komprehensif tentang ilmu-ilmu ini tentang batang tubuh ilmu mulai dari metafisika dia tahu kemudian padahal kita harus berangkatnya dari dia belajar ilmu-ilmu alat termasuk di antara ilmu alat yang dia belajari adalah logika dan matematika sebab itu buku dia akan dimulai dengan real via atau matematika di dalam matematika itu ada pembuktian dasar-dasar berpikir matematis kemudian ada fisika di situ ada macam-macam apa namanya pembahasan lalu dia juga bisa memasuki bidang yang lebih luas yaitu metafisika tapi kemudian ini yang hilang pengetahuan yang komprehensif tentang batang tubuh ilmu ini yang kemudian hilang dari apa ya dari dari tradisi kelimuan Islam nah itu yang saya tanyakan jadi setelah ilmu Sina kan kita sama-sama tahu salah satu yang cukup agresif menyerang pemikiran ilmu Sina adalah Al-Ghazal kira-kira lalu dia mengatakan ya kalau tidak apa kalau tidak kafir bin ah aset terkolak kira-kira jadi apakah itu bisa dianggap sebagai awal dari satu era baru dalam dunia keelumuan Islam karena kita tahu dunia Sina sudah sangat sudah luar biasa mengembangkan kulisafat kulisafat-kulisafat tinani bahkan menambahkan mengembangkan menjadi kulisafat dari dunia Islam yang cukup mengalami banyak kulisuk-kulisuk Eropas seperti Thomas Aquinas dan lain-lain dan tiba-tiba justru dari kalangan ilmuwan Islam sendiri itu seperti ingin direnam iya memang kalau kita lihat kritik al-wazali terhadap ibn Sina ini kan kemudian dirayakan secara besar-besaran dan ini seolah-olah menjadi salah satu tonggak yang mengakhiri masa lahirnya kolimat-kolimat muslim di era peribad dimana al-wazali dengan kecanggihan bahasanya dan sastranya yang luar biasa memang al-wazali adalah penulis yang hebat dan saya kira siapa saja yang membaca karya al-wazali akan terpengaruh dengan al-wazali karena kehebatannya dalam menulis dan kecanggihannya dalam menuturkan sesuatu juga apa saya saya rasa juga orang harus tahu bahwa al-wazali ini juga orang yang sangat persuasif betul dalam menulis gitu karena dia sendiri orang yang mengalami pencangan keimanan dan lain sebagainya sehingga pengaruh al-wazali di dunia islam itu jauh lebih besar daripada pengaruh ilmu sinah akhirnya kita tahu lah misalnya karya ilmu sinah tidak dibaca di pesantren-pesantren di studi-studi tidak dibaca sekarang yang dibaca Yahya al-Muddin betapapun Yahya itu adalah semua karya yang luar biasa dan hebat tentang ilmu-ilmu keislam tapi kemudian yang mengapresiasi ilmu sinah juga barat di era yang ketika itu barat itu masih mengalami era yang dibuat sebagai abad ke-8 jadi barat mengapresiasi abis sinah dan ya mempersilahkan kita baca Yahya al-Muddinlah dan al-Wazali sementara kita mengapresiasi al-Wazali dan merayakan al-Wazali membawa al-Wazali ke dalam hampir semua majlis ilmu dan studi islam dan menjadikannya sebagai katak dan sebagai gerbang untuk memahami ilmu islam secara kesempatan dan menolak ilmu sinah itu tadi yang apa Ustaz bilang bahwa metode yang abstrak bulayakan tapi yang empiris didinggalkan empiris itu yang diambil sama barat nah justru itulah yang saya bilang bahwa seorang ibn sinah yang berhasil mengembangkan sampai sekarang ya ee canon of medicine itu ya konon adalah sebuah karya yang dianggap sebagai karya yang dahsyat spektakuler karya di bidang kedokteran yang spektakuler karena karya ini adalah karya awal karya lintisan kedokteran kedokteran yang berbasis pada eksperimen dan berbasis kepada rasional dan dukungan antara eksperimen dan rasional berbasis kepada metodologi rasional dan eksperimental ini ini adalah suatu karya yang jarang ada oleh sebab itu ibn sinah juga dianggap dan layak dianggap dan benar kalau dianggap sebagai ahli psikologi karena dia menganggap bahwa kesehatan fisik manusia itu tergantung kepada kesehatan ujiwanya walhasil ibn sinah adalah orang yang melahirkan karya di bidang kedokteran di bidang kesehatan kedokteran yang metodologinya itu belisik yang sekarang ini kembali lagi mulai di barat ini mulai ingin dihidupkan kembali jauh sebelum itu dimana dia telah memberikan isyarat bahwa tidak bisa orang memahami kondisi fisik manusia tanpa memahami kondisi kejiwaannya bahkan ibn sinah berbicara tentang adanya temperamen dalam tubuh manusia yang itu sangat terikat terkait dengan emosinya dengan kondisi kejiwaannya temperamen ini atau suhu tubuh manusia ini temperamen itu seperti temperatur tapi dia fisiologis dan kemudian kita tahu bahwa prinsip dan teori ibn sinah ini yang sekarang justru menjadi menjadi kembali di di keliti di barat semenjak orang seperti Daniel Bultman bicara tentang adanya kecerdasan emosional kemudian ada lagi tokoh yang lain Howard ya Howard kata yang multiple intelligence dan lain sebagainya riset-riset yang menunjukkan bahwa ternyata postur tubuh manusia itu yang benar ya misalnya ibn sinah bicara tentang bagaimana struktur tubuh manusia itu ada pengaruh ada hubungannya dengan kejiwaannya dan mencari kaitan-kaitannya dengan mempertahankan antara yang empiris dengan yang rasional ini luar biasa metode yang sekarang di barat mulai di dikaji nah kembali kepada mengapa tradisi seperti yang justru ditinggalkan nah ini karena ada tradisi yang lebih menonjol jadi Islam yaitu tradisi yang diwakili oleh Abu Zed dimana tradisinya adalah tradisi berpikir rasional tapi berbasis sepertinya teks bukan sepertinya kalau dikali ya buku-buku ibn sinah memang miskin teks nyaris tidak ada teks teks-teks sakral di buku ibn sinah Al-Ghazali sepertinya sangat luas memanfaatkan teks-teks dan argumentasi tekstual yang juga dilambari dan didasari oleh persuasi yang sangat menarik dan tulisannya gaya menulis yang sangat menarik nah apabila kita melihat tradisi yang yang setelah Al-Ghazali itu memang tradisi yang lebih banyak mengikuti gaya Al-Ghazali yang dan basis argumennya itu adalah teks juga ada rasionalitas disitu juga ada apa kritik terhadap pemikiran rasional filosofis nah jadi rasional dia sendiri rasional tapi dia mengkritik rasional yang modern kaya indusinah yang tidak berbasis pada teks tapi berbasis pada eksperimen dan observasi dan sebagainya seperti yang umumnya dilakukan oleh orang barat gitu ya nah ini yang menurut saya mengakibatkan ya tradisi polimat seperti indusinah ya tidak dibilang dalam dunia islam bahkan kalau kita tidak mengbilang-bilang ya tidak dikecam kalau saya melihat misalnya orang bahkan tradisi Al-Ghazali ini itu juga berimbas pada dunia SIA ya dimana di dunia SIA juga muncul pendapat bahwa yang ilmu di luar metafisik itu ilmu remeh-teneh tidak ilmu tidak terlalu ada maknanya jadi metafisik itu puncak pencapaian puncak ilmu pengetahuan manusia apalagi di situ dianggap seperti itu dianggap seperti itu dengan alasan yang rasional mungkin yaitu bahwa objek metafisika itu adalah Allah dan karena Allah itu adalah yang paling mulia maka tentunya ilmunya pun yang paling mulia ini argumen umum berlaku nah di sisi lain karena orang ini pada akhirnya kan terbatas umur terbatas ilmuwan ini punya batas waktu ya yang dia mau cari yang paling mulia aja sarana kan ilmu tok sarana gitu kan ya sudah lah yang paling mulia aja yang kita kaji maka ada perayaan yang begitu hebat terhadap ilmu-ilmu metafisika dan pengabdian ilmu-ilmu empiris karena ilmu empiris itu sangat belum manfaat untuk apa menelola ibu-ilanya bahkan kita lihat misalnya orang seperti Ibu Sina itu dirayakan bukan hanya orang-orang muslim oleh seluruh kemanusiaan iya kan sayang kita maksudnya sayangnya orang seperti Ibu Sina tidak dirayakan justru oleh rumah islam sendiri sedemikian sehingga ibu Sina banyak dimanfaatin oleh lingkaran-lingkaran akademis di barat dan menginspirasi kita bisa lihat misalnya bahwa orang-orang yang diinspirasi oleh Ibu Sina itu kan sangat luar biasa kita bicara tentang legacy dia itu bisa dikatakan bahwa orang hampir semua hampir semua tokoh renaissance di barat hampir semua membaca karya Ibu Sina bahkan yang di bidang teologis di Aguinas juga membaca Ibu Sina dan terpengaruh oleh Ibu Sina begitu juga positifis kelompok positifis sudah banyak mengikuti logia Ibu Sina meskipun kemudian belakangnya mereka meninggalkan yang metafisikal karena rasionalitas Ibu Sina rasionalitas Aristotelian kan tidak meninggalkan metafisikal tapi mereka karena sudah mungkin jenulah dengan pembahasan abstrak dan intervensi gereja dan lain sebagainya dan mungkin juga dalam rangka melawan legitimasi dan otoritas gereja yang terang represif maka mereka meninggalkan semua yang berkait dengan metafisikal jadi ekstrimnya kalau kita mau bicara Barat mengambil satu sisi dari Ibu Sina tradisi Islam mengambil hanya satu sisi dari Ibu Sina